ini perkembangannya seperti ini selamat datang di video saya seripit ayat kali ini saya akan review dari cara membuat relit dinding kolam ikan dan relit dinding tanaman hias yang sudah dulu saya pernah bagikan sebelumnya dan saya sekarang akan review hasilnya dan saya mohon ya teman dukung video saya ini dengan cara like share, subscribe dan nyalakan pula ya teman tombol loncengnya di pencet banyak supaya teman-teman semuanya perencangan saya ada enak dapat video-video baru dari kami selanjutnya kita saksikan ya teman-teman semuanya nah ini sudah nampak ya di depan teman-teman semuanya relit dinding kolam ikan saya yang saya sudah bikin sendiri ini caranya ya teman sudah bagikan di video saya sebelumnya dan ini setelah 2 bulan ya teman-teman setelah 2 bulan ini hasilnya seperti ini dari saya tanami tanaman-tanaman hias di pinggirnya tip dari saya teman-teman cara membuat relit dinding kolam ikan ini jadi harus dipenuhi dengan kesabaran ya teman-teman ya dan saya akan bagikan bahan-teman bahan-bahannya ya jadi untuk bahan-bahannya ya teman-teman aduk sama semen kita campur 1 banding 1 ya 1 banding 1 itu 1 ember adu semen 1 ember pasir ya harus kita ayak terlebih dahulu ya dan cara membuatnya kita harus mempunyai insting yang kuat ya teman-teman jadi misalnya kita temui dimana model batu alam seperti ini ya ataupun melihat dimana gitu lalu kita ciptakan sendiri ya dengan penuh kesabaran pasti teman-teman semuanya bisa ya yang ingin membuatnya gitu dan kepada teman saya yang bertanya dan minta saya bikinin saya mohon maaf ya tidak bisa mohon maaf sekali saya tidak bisa ya kenapa tidak bisa jadi saya belum siap keluar ya teman-teman saya bagikan cara-caranya aja sudah sudah saya bagikan di video saya sebelumnya ya ada di video saya sebelumnya ini lagi pembuatannya ya nah ini perkembangannya seperti ini kawan yuk kita kuriling-kuriling nah ini teman-teman saya tuh sudah tanami dengan tanaman-tanaman hiasnya seperti klatea sirih gading monistera ya dan banyak lagi yang lainnya ya teman-teman ada menghawak juga ada dan ini di sebelah sini filternya teman-teman filternya di sebelah sini untuk kolam dan melip dinding tanaman hias saya pernah bikin disini nih nah ini ini sama ya kita ciptakan sendiri dimana kita melihat model batu-batu seperti ini dan tentunya harus dipenuhi dengan kesabaran ya teman-teman oke teman-teman semuanya jadi kali ini saya bagikan ini hasilnya ya saya kasih judul relip dinding kolam ikan bagian 2 ya perkembangan relip dinding kolam ikan bagian 2 ya kenapa saya katakan bagian 2 karena yang pertama saya sudah bagikan juga di video sebelumnya nah itu teman perkembangannya seperti itu ya ini sangat sederhana banget oke teman saya tidak bisa panjang lebar mungkin sekian video kali ini dari saya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu hadir di video saya mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi teman-teman semuanya dari pencinta tanaman hias dan pencinta relip dinding kolam ikan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh